Kita punya Ar-Rashi Wal-Murtashi Vinar Yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka Tapi coba, negara yang paling bebas dari korupsi satu, Tiongkok malahan Bukan negara Islam Karena di Tiongkok koruptor dihukum mati, disiapkan peti mati, berani korupsi, berani masuk peti mati Lalu yang Indonesia, pejabat negak korupsi, saru Orang yang tok bolo Loh kapa-kapa korupsi aku, kok gak korupsi dewi, rain tok bolo aku Ngapunten bu, ngapunten Saya kalau membakas korupsi yang saya contohkan pejabat Karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat Lengen ini kijani yo pengen, tapi gak ada kesempatan Nomor loro gak harus caranya Ya Allah ya gari Kita punya Tapi Subhanallah Negara yang paling aman dari tindak pidana, tindak kriminal itu malah Belanda sama Selandia baru Ini kurap Dalam hal ini memang kita itu kurang rapi Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa maulana muhammadin Sahibi syafa'ah Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadiri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wa ja'alli waziran min ahli Allahumma barik lana fi rajaba wa syaban Wa balighna ramadhan Wa balighna ramadhan Wa balighna ramadhan Bir rahmatin minka wa maghfiratin waridwan Ya hannanu ya mannan Ya rahimu ya rahman Ya da'imal ihsan Amma ba'd Sadadal kurama Masyayikhhanal a'izzak Para alim Bapak-bapak Kiai Hadir di tengah-tengah kita Fadilatil Mukarram Romo G. Haji Taroji Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Juga beliau ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang Para pimpinan Ormas keagamaan Dari NU Muhammadiyah Dan ormas-ormas yang lain yang berkesempatan khawatir Yang kita ta'limi Para sesepuh, bini sepuh Aji sepuh, kasepuhan Yang kita mohonkan doa dan pangestunya Sadadal Zuama Pejabat Pemerintah Ibu Insinyur Hajah Heviarita Kineria Rahayu Wakil Wali Kota Semarang Yang sama-sama kita hormati Kita banggakan Pak Sekda Forkobimda Yang berkesempatan khawatir Ketua Wakil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Yang hadir malam hari ini Yang kita hormati Para Kepala OPD Para ASN Di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Semuanya yang Kita hormati Para Camat Para lurah Yang mengikuti Majelis Mulia malam ini Baik Secara On Air maupun Off Air Para jamaah sekalian Alhamdulillah Kita Masih Dikaruniai Kesehatan Kesempatan Kekuatan Semangat Dan Insya Allah Kita terus berjuang Agar di setiap amal Kita dasari dengan Keikhlasan Dengan harapan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Menerima Amal-amal kebaikan kita Memaafkan Kesalahan-kesalahan kita Mengampuni Dosa-dosa kita Menyelamatkan kita Dari musibah Dan bencana dunia Membebaskan kita Dari Azab kubur Menyelamatkan kita Dari Azab neraka Serta Menggolongkan kita Termasuk Ahli syurganya Sebagaimana yang telah Disampaikan oleh Ibu Wakil Wali kota Tadi Bahwa Peristiwa Mu'jizat Di Isra' Me'oratkannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wasallam Hanya bisa Diterima Oleh Orang-orang yang Mempunyai Keimanan yang kuat Sehingga Peristiwa itu Merupakan Ayat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Yang harus Kita baca Kita Tela'ah Kita pahami Dan itu Hanya bisa Dilakukan oleh Orang yang Dalam bahasa Al-Quran Disebut Ulul Albab Orang-orang yang Ahli Zikir Ahli Fikir Dan Ahli Ikhtiar Hatinya Sensitif Otaknya Kreatif Hidupnya Produktif Mampu Bukan Cuman Olahraga Tapi Olahrasa Sekaligus Olahrasio Ati Ne Tertip Ute Kelantip Tangane Urip Ngerti Pinter Tur Perikel Sergeb Dikir Pinter Mikir Gelem Dangir Gelem Nyoper Nek Dwi Musuh Wane Melintir Kata-kata Ini Angel Jadi Mampu Menghadapi Masalah Moralitas Kreatifitas Sekaligus Kriminalitas Kolbiah Kolbiah Akliah Akliah Jasadiah Terpadu Ini Harus Dimiliki Oleh Seluruh Seluruh Komponen Di 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 Lingkungan Pemkot Semarang Kalau Semarang Kepingin Makin Hebat Makin Kuat Berderajat Bermartabat Dunia Sampai Akhirat Allahumma Salli'ala Muhammad Allahumma Salli'ala Muhammad Dengan Memadukan Tiga Hal Tadi Kita Akhirnya Bisa Kerja Bukan Cuman Kerja Keras Tapi Kerja Keras Kerja Cerdas Sekaligus Kerja Ikhlas Karena Pakai Raga Rasio Dan Rasa Maaf ya Ini Butuh Pemikiran Yang Ekstra Kerja Keras Itu Kerja Pakai Otot Kerja Cerdas Itu Kerja Pakai Otak Sedangkan Kerja Ikhlas Itu Kerja Pakai Hati Kalau Hanya Kerja Keras Dapatnya Hasil Cuman Pas Tapi Kalau Ditambah Kerja Cerdas Hasilnya Akan Lebih Luas Apalagi Disempurnakan Dengan Kerja Ikhlas Allah Berjanji Diberi Hasil Yang Tak Terbatas Seneng Aku Ini Perlu Dijabarkan Sedikit Kalau Hanya Kerja Keras Kerja Pakai Otot Rezekinya Hanya Pas Maaf Seperti Binatang Binatang Itu Kerjanya Kan Kerja Pakai Otot Kerja Keras Sapi Kerbau Kuda Itu Kerjanya Pakai Otot Kerja Keras Ya Dapatnya Hasil Dapatnya Rezeki Hanya Pas Cuman Segitu Sapi Dipakai Membajak Sawah Kuda Dipakai Narik Bendi Narik Dokar Itu Kerja Pakai Otot Kerja Keras Hasilnya Pas Rezekinya Pas Nah Manusia Kalau Hanya Mengandalkan Kerja Keras Kerja Pakai Otot Hasilnya Jukan Pas Rezekinya Juga Hanya Pas Contoh Lagi Lebih Konkret Orang Kalau Cuman Kerja Keras Kerja Ngambil Batu Di Pegunungan Batunya Gede Gede Pakai Gergaji Geradak Geradak Petentengan Keringet Sak Jagung Jagung Otot Sak Jempol Jempol Itu Yang Yang Diambil Batu Besar Besar Batu Gede Gede Ya Dapetnya Reziki Cuman Pas Mohon Maaf Paling Sehari 100 200 Rupiah Lain Kalau Kerja Pakai Otak Kerja Cerdas Rezikinya Lebih Luas Contoh Dokter Yang Diambil Itu Batu Kecil Tapi Dapetnya Bisa 300 Juta Soalnya Yang Diambil Batu Ginjal Ini Kerja Pakai Otak Kerja Cerdas Apalagi Disempurnakan Dengan Kerja Pakai Hati Namanya Kerja Ikhlas Janji Allah Diberi Hasil Dan Reziki Yang Tak Terbatas Contoh Kiai Yang Gak Ada Kiai Kerja Keras Pakai 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 Otot Tapi Subhanallah Allah Kalau Kasih Reziki Itu Urusannya Gampang Duit Gampang Kendaraannya Bagus Bagus Rumahnya Bagus Bagus Makannya Enak Enak Walaupun Dikasih Orang Allah Masih Allah Masih Masih Nah Karenanya Kita Harus Sehat Lahir Batin Ini Saya Sampaikan Di Banyak Kesempatan Bahwa Penyakit Corona Covid Dengan Varian Virus Yang Macem-macem Itu Memang Berbahaya Tapi Sebahaya Bahayanya Covid Dampaknya Hanya Di Dunia Saja Mentok Mati Gak ada Orang Disiksa Di Neraka Gara-gara Corona Gak ada Orang Dihukum Di Neraka Gara-gara Omikron Ada Penyakit Yang Jauh Lebih Berbahaya Yang Menggerogoti Kita Tapi Kita Sering Gak Sadar Kalau Kita Terserang Penyakit Itu Karena Gak Sadar Kalau Lagi Terserang Penyakit Sehingga Gak Ada Inisiatif Untuk Berobat Gak Ada Keinginan Untuk Sembuh Apa Penyakit Itu Satu Kudis Dua Kurap Tiga Kutil Empat Kusta Nah Semuanya Itu Gara-garanya Sebabnya Adalah Kuman Kudis Maksud saya Kurang Disiplin Kurap Kurang Rapi Kutil Kurang Teliti Kusta Rakus Harta Gara-garanya Kuman Kurang Iman Ini Ngarangnya Suwe Cerama Saya Ngarangkan Model Ini Mohon Maaf Pertama Kita Diserang Penyakit Kudis Kurang Disiplin Padahal Kita Tahu Ajaran Agama Islam Itu Sangat Sangat Menekankan Kedisiplinan Totalitas Universal Rukun Islam Yang Lima Itu Semua Mengajarkan Tentang Kedisiplinan Ibu Bapak Yang Sangat Saya Hormati Syahadat Disiplin Aqidah Disiplin Keyakinan Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ini Mengajarkan Kepada Kita Tentang Disiplin Iman Sehingga Sering Kita Sampaikan Masa Boleh Berganti Akidah Tidak Boleh Mati Zaman Boleh Berubah Iman Jangan Sampai Goyah Nah Keimanan Kita Itu Kadang Kadang Goyah Karena Situasi Karena Keadaan Maka Umat Islam Itu Dalam Hal Iman Teguhnya Harus Seperti Ikan Di Lautan Ikan 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 Di Lautan Iwak Segoro Iwak Segoro Itu Ikan Laut Ikan Laut Itu Iwak Segoro Meskipun Bertahun Tahun Direndam Air Laut Yang Asin Tapi Iwa Enggak Katot Asin Mulai Mikir Meskipun Bertahun Tahun Direndam Air Laut Yang Asin Ini Ikan Laut Gak Katot Asin Kenapa Sebab Iwa Eureb Halo Bapak Ibu Jika Iman Kita Hidup Meskipun Kita Dipengaruhi Oleh Jenis Maksiat Apapun Dikepung Oleh Kezoliman Dan Kemungkaran Kayak Apapun Gak Ngefek Kalau Iman Kita Hidup Silahkan Dirikan Pabrik Minuman Keras Dengan Berbagai Jenis Minuman Yang Katanya Lezat Nikmat Bisa Bikin Ngefly Kak Kengguh Gak Akan Terpengaruh Imannya Hidup Silahkan Bikin Tempat Perjudian Kayak Apa Gedenya Gak Akan Terpengaruh Imannya Hidup Ayo Bikin Di Sekitar Kita Tempat Prostitusi Yang Dahsyat Dengan Dengan Macem-macem Jenis PSK Nah Ikumbuh Gak Akan Terpengaruh Kalau Imannya Hidup Nah Beda Dengan Ikan Yang Mati Kalau Ikan Mati Nah Itu Tergantung Di Apain Di Asinin Asin Di Legenio Legi Di Pedisio Pedis Orang Itu Kalau Hatinya Mati Imannya Mati Gampang Terpengaruh Oleh Keadaan Gampang Terpengaruh Oleh Situasi Dan Zaman Gampang Gumunan Gampang Kagetan Ini Yang Kedua Sholat Itu Disiplin Waktu Setidaknya Disiplin Waktu Begitu Kita Dipanggil Allahu Akbar Langsung Tanpa Ditunda Tunda Kita Sambut Seruan Itu Dengan Hati Yang Gembira Dengan Hati Yang Seneng Kemudian Segera Laksanakan Perintah Itu Sehari Lima Kali Kita Dituntut Untuk Disiplin Cuma Sekalian Adhan Itu Sesungguhnya Panggilane Gusti Lo gak Nyaut Panggilane Gusti Allah Siapapun Yang Adhan Mas Toh Mas Mas Men Mas 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 Tukang Adhan Di TV Namanya Mas Saat Kan Tukang Adhan Yang TV Jeningnya Saat Maghrib Saat Adhan Maghrib Untuk Wilayah Semarang Dan Sekitarnya Nanti Isak Saat Adhan Isak Saat Isro Wokep Adhan Bukan Cuma Di Jawa Di Sumatera Kalimantan Saat KB Itu Hakikatnya Panggilane Gusti Wajib Kita Sambut Dengan Hati Yang Senang Dengan Hati Yang Gembira Ukurannya Senang Kerungan Adhan Padahal Ulan Ramadhan Posok Kerungan Adhan Maghrib Senang Kenapa Bukan Enggak Senang Tau Kewis Sama Nteni Nteni Buka Nteni Adhan Maghrib Nyetel TV Radio Masjid Nanti Adhan Disik Di Eloi Kira Kira Adhan Disik TV Melu TV Lomba Kok Mangan Buka TV Adhan Disik Masjid Melu Masjid Disik Radio Melu Kari Kabeh Adhan Dewi Coba Kalau Kita Bisa Senang Denger Adhan Kayak Kita Bulan Ramadhan Wayah Posok Kerungu Adhan Maghrib Masya Allah Senang Nah selama Ini Kita Kan Enggak Kerungu Adhan Kadang Malah Nesu Ini Hikmahnya Apa Jaman Sekalian Ketika Kita Dipanggil Allah Hati Kita Senang Maka Giliran Kita Memanggil Allah Allah Juga Senang Mendengar Panggilan Kita Kapan Kita Memanggil Allah Ketika Berdoa Kita Memanggil Allah Ketika Berdikir Kita Memanggil Allah Ketika Beribadah Kita Memanggil Allah Ketika Bersambat Sambat Bahasa Indusianya Apa Ya Pokoknya Sambat Kita Memanggil Allah Kan Hari-harimu Dipenuhi Dengan Sambat Terutama Sing Jilbapan Ya Allah Minyak Goreng Langkah Regane Larang Gajian Gak Mundak Mundak Iki Sukiyono THR Porha Ya Allah Kalau Kalau kita Dipanggil Allah Hati Kita Seneng Maka Giliran Kita Memanggil Allah Allah Juga Seneng Menyambut Panggilan Kita Sambatan Seneng Di Rungok Kek Gusti Allah Disenengi Karo Gusti Allah Bahkan Doa Penjenen Didengar Allah Disambut Dengan Gembira Oleh Allah Walaupun Doanya Sangat Sederhana Dan Penjenen Tidak Bisa Doa Bahasa Arab Bisa Bisa Ngaji Dungan Coro Jawa Nyel Tapi Allah Seneng Pengen Rezeki Lancar Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Serita Seriti Soge Sawah Soge Pari Allahumma Serita Seriti Soge Mejo Soge Lemari Allahumma Serita Seriti Soge Bebek Soge Meri Allahumma Serita Seriti Soge Kebu Soge Sapi Allahumma Serita Seriti Soge Mersi Soge Kemri Seriti Seriti Tapi Sebaliknya Kalau Kita Dipanggil Allah Kok Kita Tidak Menggatekan Tidak Mereken Maka Jangan Salahkan Siapa Siapa Jika Panggilan Kita Juga Tidak Dihiraukan Oleh Allah Walaupun Doa Pakai Bahasa Seh Robana Robana Seriti Bisa Di Fahami Setidaknya Ini Disiplin Waktu Allahumma Sillala Muhammad Allahumma Sillala Muhammad Nah Yang Ketiga Zakat Zakat Itu Disiplin Sosial Kita Sangat Diajarkan Untuk Berbagi Dengan Zakat Infak Sedekah Kita Diajarkan Untuk Disiplin Sosial Berbagi Merhaban Ahlan Wasahlan Al-Habib Umar Mutohar Kita Doakan Mudah-mudahan Beliau Senantiasa Dipanjangkan Usianya Oleh Allah Subhanahu Fisihah Wa'afiyah Agar Terus Bisa Membimbing Kita Mendoakan Kita Menuju Ridha Allah Dan Cinta Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Afan Nggak pun Saya Pindah Geser Kesini Bukan Karena Takut Sama Ibu Wakil Wali Kota Tapi Saya Mendekati Ini Sampai Sampai Mana Tadi Oh Zakat Disiplin Sosial Disiplin Untuk Berbagi Lek Untuk Rezeki Ojek Tinggu Dewi Tapi Berbagi Zakat Itu Artinya Kan Mensucikan Membersihkan Ingat Bapak Ibu Jemaah Sekalian Yang Kita Dapat Itu Bruto Pendapatan Kotor Yang Boleh Kita Pakai Kita Konsumsi Itu Harus Sudah Neto Nah Dari Bruto Ke Neto Ini Harus Disucikan Namanya Zakat Maka Orang Dikasih Rezeki Sama Allah Nggak Mau Mengeluarkan Zakat Nggak Mau Bersedekah Nggak Mau Berinfak Disukui Kacang Dimplok Sak Kulit Kulit Disukui Jajan Dipangan Sak Kota Kota Disukui Gedang Diuntal Sak Kulit Kulit Disukuh Gurami Dipangan Sak Ririne Sak Telek Telek Al Ngeragah Suwal Celutau Coba Saya Tanya Tolong Dijawab Rezeki Yang Jenengan Dapat Itu Hasil Pekayaan Jenengan Nopo Peparing Gusti Allah Kurang Semangat Semua Rezeki Yang Jenengan Dapat Itu Hasil Pekayaan Jenengan Nopo Peparing Gusti Allah Alhamdulillah Waras KB 100% Yang Kita Dapat Itu Pemberian Allah Allah Merentah Ngeluarin Itu Gak Banyak Cuma 2,5% Padahal 100% Pemberian Allah Sama Allah Cuman Di Perintah Mengeluarkan Yang 2,5% Tok Gak Banyak Yang 97,5% Pepen Gawin Gawin Simpen Simpen Pangan 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 Lek Cerewong Jawa Timur Gak Mentolong Nek Rawani Hano Habib Maka Kalau Yang Cuma 2,5% Saja Gak Gak Mau Mengeluarkan Jangan Salahkan Siapa-siapa Kalau Allah Murka Kamu itu Keterlaluan Tak Kasih 100% Cuma Tak Suruh Meluarkan Yang 2,5% Saja Kok gak Mau Jangan Salahkan Kalau Allah Murka Mohon maaf Para jamaah Allah itu Kalau udah Murka Gampang Bumi Diperintah Bumi Dalam Gusti Mulet Bumine Mulet Geradak Dati Gempa Mulete Bumi Gempa Luluh Lantak Semarang Entek Bucun Goro Aman Lu kan Kedatianin Semarang Angin Dalam Gusti Wahingo Wahinge Angin Dati Lesos Topan Badai Puting Beliung Ini JTV Gak Gena Pentil Muter Musa Piro Pentil Yana Yana Gunung Dalam Gusti Ngetuto Ngetute Gunung Kayak Ngetute Merapi Bromo Semeru Ini Nda Blege Semarang Kan Ngetuk Kirong Persen Setengah Wahy Orang Gelem Gunung Gak Terima Ngetute Mencret Kayak Nopo Dados Gunung Gunung Mencret Segara Dalam Gusti Angopo Segara Angopo Al-Mukarromah Nyai Tsunami Rodhi Allahu Anha Aku Ngetiru Habib Ini Diterus Terus Tidak Beragama Kristen Saya Punya Sahabat Beragama Kristen Baik hubungannya Dengan saya Kenal baik Dengan saya Cerita Di agama Kami Itu ada Namanya Hak Tuhan Jadi 10% Dari Pendapatan Itu Wajib Dikeluarkan Dengan Nama Hak Tuhan Jadi Mumpah Mumpah Dua Juta Itu Yang Seratus Ribu Wajib Dikeluarkan Kalau Punya Sepuluh Juta Itu Yang Satu Juta Wajib Dikeluarkan Namanya Hak Tuhan Kalau Ada Seratus Juta Sepuluh Juta Dikeluarkan Hak Tuhan Wajib Gak Bisa Ditawar Itu Masih Ada Lagi Namanya Harta Persembahan 25 Juta 50 Juta Untuk Gereja Untuk Membantu Saudara-saudara Mereka Yang Seakidah Kita Sebenarnya Lebih Banyak Ada Jariah Ada Sodakoh Ada Infak Ada Hibah Ada Hadiah Tapi Praktek Kan Praketek Gita Orang Itu Semakin Kaya Semakin Medit Betul Gak Percaya Uang Kuih Munda Sugih Soyo Pelit Semarang Nopo Nami Soyo Sugih Soyo Pelit Coba Misalnya Misalnya Jenengan Melarat Gak Ada Pitik Sepuluh Terus Dulurin Jenengan Bade Mantu Terus Jenengan Diaturi Dek Aku Harap Mantu Keponaan Harap Dati Mantan Pitik Muka Sepuluh Tak Jaluk Loro Paring Ke Baten Paring Ke Pite Kalong Loro Sendo Walu Terus Jenengan Soyo Sugih Due Sapi Sepuluh Loh Guyu Tau Dulu Jenengan Harap Nyunat K Diaturi Dek Aku Harap Nyunat Kepona Sampaian Tapi Ini Sampaian Kok Sepuluh Tak Jaluk Loro Maka Dengan Zakat Kita Diajarkan Untuk Disiplin Sosial Haji Itu Disiplin Hati Allah Muhammad Nanti Pembahasannya Belakang Kalau Waktunya Masih Ada Penyakit Yang Kedua Kurab Kurang Rapi Maaf Kita Dalam Soal Kerapian Kebersihan Kalah Kalah Dengan Saudara Kita Yang Beragama Lain Kita Punya Innallaha Yuhibbut Tawabina Waya Hibbul Mutatahirin Bahkan Di Banyak Tempat Itu Ada Tulisan Maik Maik Maaf Ini Baterainya Hampir Habis Ini Diantara Hikmah Kenapa Saya Mendekat Ke Dia Kita Punya Anna Zofa Tuminal Iman Dimana Mana Banyak Tulisan Anna Zofa Tuminal Iman Tapi Coba Yang Mempraktekkan Malah Saudara Kita Yang Beragama Lain Maaf Banget Tempat Ibadah Kita Masjid Mushollah Itu Kalah Bersih Kalah Rapi Kalah Harum Dengan Gereja Pura Wihara Kelenteng Wangi-wangi Sampai Melibu Gereja Wangi-wangi Kelenteng Wangi-wangi Ayo Dupo Terus Ayo Coba Masjid Desa Sampai 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 Pesing Pitul Likur Derajat Koyok Fadilai Solah Jamaah Di Dalam Masjid Itu Tidak Cek Tidak Disuci Malah Dibundari Kapur Awas Tidak Allah Ya Garim Harusnya Yang Mempraktekan Itu Kita Umat Islam Indonesia Karena Negara Di Dunia Ini Dengan Prosentase Penduduk Beragama Islam Terbanyak Adalah Indonesia Yang Punya Kita Tapi Yang Mempraktekan Yang Lain Yang Punya Kita 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 Tapi Coba Kota Di Dunia Ini Yang Terkenal Paling Bersih Satu Tokyo Dua Singgapur Yang Dua Duanya Bukan Negara Islam Halo Dulu Sebelum Pandemi Saya Alhamdulillah Jelek Jelek Kayak Gini Sering Ngaji Keluar Negeri Beberapa Negara Sudah Pernah Saya Sabah Meskau Tak Soboh Ya Hongkong Taiwan Singapur Malaysia Brunei Korea Jepang Dan Beberapa Negara Eropa We Melong Ngomong Kok Gak Percoyong Nombudula Nombudula Ngopo Merono Ngarit Ngopo Yang Ngarit Ngolek Santri Di Pesantren Kula Ada 1200 Santri Yang Semuanya Free Bebas Biaya 300 Sekianya Yatim Biatu Dan Yatim Biatu Pantungan Nibun Habib Pantungan Nibun Nah Leku Mbandani Ngarit Tekan Luar Negeri Barang Unuk Pernah Ketika Di Hongkong Di Singapur Biasanya Saya Sama Panitia Itu Kan Diajak Jalan Jalan Diajak Tur Pernah Diajak Naik Perawi Star Ferry Itu Di Sungai Masya Allah Sungainya Itu Bersih Jernih Saya Nyari Sampah Satu Aja Nggak Ada Nyari Bekas Botol Air Mineral Itu Ibu Nggak Nemu Nggak Plastik Cijik Nggak Nemu Bersih Jernih Airnya Sampai Masya Allah Coba Kali Semarang Orang Ketok Banyu Terimpul 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 Kita punya Arashi Walmurtashi Finar Yang Nyuap Dan yang Disuap Sama-sama Masuk Neraka Tapi Coba Negara Yang Paling Bebas Dari Korupsi Satu Tiongkok Malahan Bukan Negara Islam Karena Di Tiongkok Koruptor Dihukum Mati Disiapkan Peti Mati Berani Korupsi Berani Masuk Peti Mati Indonesia Pejabat Negak Korupsi Saru Orang Tok Bolo Korupsi Aku Kok Korupsi Dewi Ngapun Saya Kalau Korupsi Yang Saya Contohkan Pejabat Karena Setahu Saya Yang Korupsi Itu Pejabat Tapi Tidak Kesempatan Nomor Loro Tidak Harus Caranya Ya Kita Punya Tapi G力 Subhanallah Negara Megara Paling Aman Dari Tindak Pidana Tindak Kriminal Itu Malah Belanda Sama Selandia Baru Ini Kurab Dalam hal ini Memang Kita Kurang Rapi Berikutnya Tak Sue Kutil Kurang teliti Kadang kita malu ya Kalau Anaknya Orang Islam kepingin menempuh Pendidikan yang bermutu yang berkualitas Harus sekolah di sekolahan Sekolahan yang bukan milik Islam Betul Sekolah yang bonafid Apalagi yang standar internasional Yang kelasnya Levelnya atas Itu rata-rata milik mereka Malu dong kita harusnya Ya kita punya TPK Atau TPA Tempat pembuangan anak Punya Madrasah Dinia Punya pondok-pondok pesantren Tapi rata-rata nasibnya Tidak bermutu Mergo kekurangan biaya Ini bahasanya beliau Rata-rata begitu Karena mohon maaf banget Maaf ibu ya Alokasi anggaran Untuk TPK Madrasah Dinia Itu Maaf ibu ya Sangat minim Dimana-mana gitu ya Mudah-mudahan Semarang ini Habis ini naik Padahal Sampai Apa mana Ustadz-ustadzai Kiai-kiai ini Belas gak diperhatikan Padahal Jasa para Ustadz-kiai Dalam membimbing Umat Membina moralitas Dan mental Masyarakat Luar biasa Menekan Kriminalitas Sopo Sing nuturi Masyarakat Sing nuturi Umat Arab nakal Orasido Arab jahat Orasido Iku kiai Sing bimbing Tapi Pemerintah Kurang perhatian Kalau kiai Camat Itu dikei Mobil Dinas Padahal Camat Itu jasanya Apa Ayo coba Salah satu Perwakilan Camat Ngadega Ngomong Jasamu Ngone Masyarakat Apa Paling Tanda tangan Teret-teret Setempel Cetok Ngono Dikei Mobil Dinas Wah Kiai Kiai Kui Sinti Mobil Dinas Apa Dengan adanya Para kiai Yang membimbing umat Membina moral Masyarakat Tindak pidana Tindak kriminal Bisa ditekan Tugasnya Polisi Malah jadi Enteng Enteng Tugasnya Polisi Coba Polisi Anggota Nih Piro Dibandingkan Ruang Sing nakal Gak imbang Sopo Sing berjasa Ya para kiai Makanya Ini Arab tak usul Kiai Kudoleh Mobil Dinas Habib Umar Jihad Berjuang Ayo Kek mobil Dinas Kursi roda Dinas Masya Allah Wah Beliau Beliau Nginikis Ndipareng Mobil Dinas Tutu Camat Tarik Mobil Samat Samat Jasa Mopo Enteng Yang Anggaran Sampai Mobil Guse Tidak Melih Habib Wakil Wali Kota Ngopo Terus Ganti Mobil Wakil Wali Kota Nek Pengen Barokah Biasanya Berdiga Habib Munggah Pangkate Nera Diga Modun Dari Ketua RT Biasanya Makanya Ini Sekaligus Saya usulkan Ibu Kalau bisa Ketua RT Diganti Namanya Diganti Jangan RT Tapi Diganti Kepala Daerah Tingkat 7 Biar Agak Terhormat Kepala Daerah Tingkat 7 Kepala Daerah Tingkat 1 Gubernur Bupati Wali Kota Kepala Daerah Tingkat 2 Camat Kepala Daerah Tingkat 3 Lurah Kepala Daerah Tingkat 4 Kepala Dusun Kepala Kampung Kepala Daerah Tingkat 5 Ketua RW Itu Kepala Daerah Tingkat 6 Jadi RT Itu Kepala Daerah Tingkat 7 Jadi Nanti Tolong Dibikin SK Ibu Biar Terhormat Kepala Daerah Tingkat 7 RT Singkatannya Rugi Terus Lupa Pekerjaannya Paling Rekoso Langsung Bersentuhan Dengan Umat Coba Yang paling Rekoso RT Ini Apa RT Yang paling Soro Tapi Kalo Bayaran Tunjangan Pak Arbo Doto Kek Kelambi Bate Kek Kadang Pitung Tahun Gak Ganti Ya Allah Lendure RW Rugi Wai Melas Nelong So Makanya Gantos Kepala Daerah Tingkat 7 Allah 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 Nah Uang Niku Naik Botan Teliti Mesti Kuciwa Mesti Geloh Kapitunan Wirang Gara 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 Gak Teliti Contoh Ini ada Kasus Terjadi Laka Lantas Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Benturan Yang Sangat Keras Berus Korban Jatuh Bersimbah Darah Biasa Kalo Lagi Ada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Apalagi Bersimbah Darah Kayak Gitu Masyarakat Langsung Gerombol Mengerumuni Dikepung Masyarakat Rame Nah Ini Ceritanya Ada seorang Wartawan Yang Kepingin Ngambil Foto Dari Jarak Dekat Untuk Dimuat Di Medianya Dia Kesulitan Soalnya Dikepung Wong Nah Akhirnya Si wartawan Ini Cari Cara Gimana Supaya Bisa Mendekat Ke Korban Untuk Diambil Fotonya Dia Terus Ngomong Minggir 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 Orang Orang Padananya Aku Bapak Korban Aku Bapak Korban Wartawan Bisa Masuk Begitu Sampai Didekat Korban Dia Pucet Gemeter Karena Ternyata Yang Jadi Korban Bersimbah Darah Itu Adalah Kire Lendek Newes Kadung Aku Dati Bapak Eh Berarti Status Dene Apa Ayahnya Kire Ini Gara Gara Kurang Teliti Makanya Mohon Maaf Jendengan Kalau Mau Ngaji Harus Betul Teliti Ini Kiyai Beneran Apa Enggak Oh Jangan Udeng-udengan Gombal Enggak Anggap Kiyai Berarti Kiyai Kibah Memang Umumnya Kibah Sorbanan Tapi Orang Kibah Sorbanan Kibah Kibah Nyari Kiyai Habib Yang Nasab Dan Sanat Keilmuannya Nyambung Ke Hadrat Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dimana Saya Sampaikan Kiyai Kanan Kiyai Kiri Maksudnya Kiyai Kanan Kiyai Yang Baca Dari Arah Kanan Maksud Quran Maksud Kitab Kuning Kitab Kitab Turus Insya Allah Mateng Alat Selengkap Mulai Nahwu Sorok Wahidul Fikiyah Usul Fikih Mustalah Hadis Ulumul Quran Manteg Balawai Mateng Ustadz Kiri Gak Isau Terjemah Biasanya Yang Diwako Fathul Whatsapp Raudotul Facebook Kifayatul Instagram Hidayat Twitter Nihayatul TikTok Sanat Nya Sampai Sheh Google Radiyallahu Anhu Makanya Jangan Kutu Teliti Sekedar Pokok Viral 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 Ngajin Pener Pora Ngajin Yang Dikia Guru Sanat Keilmu Sampai Rasulullah Apa Tidak Teliti Terus Terakhir Kusta Rakus Harta Ini Hal Hal Laku Umat Senggara Rusak Lan Cilokone Umat Diantaranya Kusta Rakus Harta Kanjeng Nabi Tidak 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 Dibantah Tidak 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 Menung Situ Dua Mas Jumlah Di Rung Jurang Tidak 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 Sampai Maaf 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 Mulutnya Disumbat Oleh Tanah Kanon Tidak Padahal Yang Namanya Dunia Itu Ya Allah Ya Allah Sangat Mencelakakan Dan Membinasakan Pernah Rasulullah Satu ketika Jalan-jalan Bareng Para sahabat Di Inggrisnya the cempe Anak cempe mati Dipegang telinganya sama Rasulullah Diangkat kemudian Rasulullah bersabda Hadih dunya Dunya jifah Dunya ini batang Dunya ini bangkai Dunya ini Kayak batang Makanya orang itu kalau sudah Muka syafah ya Allah Gak seneng belas Gak seneng belas Contoh Ketika Rasulullah menawarkan Siapa yang mau Menginfakkan hartanya Untuk perjuangan agama Pinten Sedoyo Sedoyo seluruh Kekayaannya diinfakkan Untuk perjuangan di agama Allah Seluruhnya sampai Rasulullah Menitikan air mata dan menyapa Terus kalau semua Terus istrimu Keluargamu Anak-anakmu bagaimana Kata Rasulullah Cukup bagiku Memiliki Allah dan Rasulnya Kok bisa seperti itu Ibu bapak Jemaah rahimah Soalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Nyawang dunya ini Kayak batang Maaf maaf Nyawang dunya Kayak Halo 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 Jadi gampang Ini orang Muka syafah Bener Nyawang dunya Ini podoh Kalau nyawang badang Nyawang duit Kalau nyawang laran Ngertes laran Nopo corong ini Nyawang duit Kalau nyawang sampah Podoh Allahu Yarham Almarhum Lirahmatil hayil Qiyum Habib Ja'far Alkaf Allahu Yarham Ini kuwis isong Untuk nyawang duit Kalau nyawang laran Makanya beliau punya hobi Buang-buang duit di laut Ya Allah Nyawang duit Kalau nyawang laran Ini podoh Kalau nyawang sakit Bu Wakil wali kotang Kalau nyawang duit Kalau nyawang duit Kalau nyawang laran Kalau nyawang laran Aku lagi ngomong So khawatir Aku disamun laran Aku Ngapun ini Kalau nyawang sakit Saya itu Kalau nyawang sakit Kalau nyawang sakit Kalau nyawang duit Tetap kita duit Buang-buang Habibnya ini Soalnya pada Agenda mulai Datang kudus Datang seporo Jadi kalau Mungkin bijaksana Kalau Dawa-dawa Jadi Penyakit Kudus Kurap Kutil Kusta Ini ku gara-gara Kuman Kurang Kurang Iman Ingat Cuma sekalian Rahimahumullah Soal keimanan Di awal tadi Sudah saya singgung Sudah saya sebutkan Iman ini Motor penggerak Amal solih Sekaligus Rim Dari melakukan Kemaksiatan Kulon jenengan Nisok ngelakuin ibadah Nisok sholat Nisok poso Nisok zikir Nisok mergo Tidorang iman Nah Kulon jenengan Nisok Ninggal no Nyolong Ninggal no zino Ninggal no judi Ninggal no ngerasani Ninggal no gak tukaran Nisok mergo direm Karo Iman Maleng Gak bakal nyolong Janjin dua iman Ananya nyolong Mergo iman Pas ilang Makanya diaran Maleng Amal Yang tukar nyolong Nih bahasa jawa kan Seperti itu Guru Kudu kenek di gugulan Ditiru Ngutau Guru kenek minggu turu Libur Lemah Jare gelem Ditiki omah Tanah Tata nane genah Bumi Ditanduri tebu Sosemi Bumi Bumi Siti Mergo isi ini Weng mati Bumi Jawa Mulai Rambut Ram Ram Lembut Rasa Linggis Linggis Gue mikir Batuk Pangembate Barang Seng Matuk Gue nyawang Moto Isone Ngemot Seng Nyoto Lega nyoto Gak bisa dimot Contohnya Untuk Kupeng Kaku Ternyata Bipeng Cangkem Nih orang Dicancang Nih orang Manggut Manggut Buri Bokong Bukong 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 Jawa Nung Bukong Nung Balon Seng Bayar Untuk Kelon Kelon Nyekele Alon Alon Nih 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 Beliau Ini pakarnya Beliau Urusanku Nung Nung Allah Muhammad Allah Muhammad Orang Nggak akan Zina Andaikan Dia punya Iman Kok sampai Zina Karena Imannya Lagi Hilang Terakhir Pesan saya Kekompakan Dan Kebersamaan Itu penting Jadi Kalau Kepingin Semarang Hebat Pertama Harus Kompak Supaya Bisa Kompak Satu Harus Siap Berbeda Beda Jangan Selalu Ingin Sama Beda Pendapat Itu Penting Dan Pasti Akan Ada Satu Untuk 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 Menambah Wawasan Kita Oh Ternyata Ada Pendapat Lain Disamping Pendapat Kita Yang Kedua Untuk Mengukur Pendapat Kita Ini Benar Apa Salah Yang Ketiga Agar Kita Makin Kokoh Dan Makin Kuat Bangunan Bangunan Kokoh Dan Kuat Karena Bahannya Berbeda Ada Besi Ada Semen Ada Batu Patah Ada Pasir Betul Coba Misalnya Bangunan Ini Pasir Semua Ambruk Ini Faham Pura Faktanya Bangsa Kita Ini Semua Komponen Ada Tapi Tidak Mau Sinergi Tidak Mau Menyatu Masih Masih Kayak Toko Toko Bangunan Ada Semen Pasir Tapi Berserakan Bangsa Kita Mau Dilesek Toko Peracangan Ada Lombok Ada Tomat Ada Berambang Ada Terasi Tapi Coba Semua Komponen Ada Tapi Bersatunya Ini Susah Bangsa Kita Masih Seperti Ini Maka Harus Siap Berbeda Beda Pendapat Bukan Musuh Tapi Beda Pendapat Adalah Wahana Untuk Saling Melengkapi Dan Menguatkan Berikutnya Beda Pendapat Itu Memperindah Maaf Wajah Saya Indah Menurut Istri Saya Karena Beda Beda Ada Bato Ada Meripat Ada Cangkem Coba Wajahku Misalnya Isinya Irung Beda Beda Pendapat Beda Bikin Enak Kopi Sama Gula Sama Apa Beda Kopi Sama Gula Beda Beda Warnanya Beda Bentuknya Beda Rasanya Beda Tapi Nek Gelem Bersatu Yang kedua Jangan Merasa Paling Penting Jangan Pernah Menonjolkan Diri Jangan Merasa Paling Baik Coba Saya Tanya Bangunan Ini Kuat Ada Besinya Apa Enggak Ada Besinya Apa Enggak Besinya Kelihatan Apa Enggak Nah Untuk Diakui Jasanya Enggak Harus Selalu Kelihatan Semua Mengakui Ini Kuat Karena Ada Jasa Besinya Andai Kan Gak Ada Jasa Besinya Ambrok Tapi Besi Enggak Pernah Menonjolkan Diri Coba Kalau Semua Bahan Bangunan Ini Merasa Punya Jasa Semuanya Pengen Menonjol Posi Pengen Nongol Semen Pengen Nongol Botol Pengen Nongol Pating Serongat Saya Anwar Jahit Yang Ngomong Di hadapan Penjeningan Semua Ada Jantungnya Apa Enggak Saya Kalau Enggak Ada Jantungnya Enggak Urep Jantung Saya Jasanya Besar Memumpah Darah Saya Saya Ngomong Jantung Saya Kerja Saya Diam Jantung Saya Kerja Saya Tidur Jantung Saya Kerja Tapi Jantung Saya Enggak Pernah Pengen Menampakkan Diri Paru Saya Juga Besar Jasanya Tapi Juga Enggak Pengen Menampakkan Diri Ayo Coba Kalau Pengen Menonjol Usus Itu Jasanya Besar Coba Kalau Dia Pengen Menonjol Masalah Usus Menonjol Dikit Jadi Masalah Namanya Ambien Bahasa Inggris The Double Dan Itu Harus Dioperasi Maka Kalau Ada Orang Yang Suka Menonjol Diri Saya Yang Paling Berjasa Kalau Gak Ada Saya Yang Gak Bisa Begini Itu Orang Double Yang Harus Dioperasi Maka Mulai Sekarang Ayo Bekerja Yang Ikhlas Mohon Maaf Coba Yang Ikhlas Kita Belajar Dari Filosofinya Besi Dia Menguatkan Belajar Dari Filosofinya Jantung Jasanya Besar Tapi Gak Pengen Menonjolkan Diri Semua Orang Sudah Ngakuin Maaf Bapak Belajar Pula Dari Alat Vitalnya Penjenengan Maaf Maaf Itu Jasanya Besar Sekian Yang Hadir Hasil Karyanya Dia Tapi Dia Gak Pernah Mau Menampakkan Diri Coba Kalau Ada Orang Yang Ngetok Ngetok Bekakase Makanya Kalau Ada Orang Yang Selalu Suka Menonjolkan Jasanya Itu Koyok Menukui Menggendeng Kiyai Kiyai Sepo Dulu Kalau Menggambarkan Orang Ikhlas Itu Maaf Maaf Kayak Kita Maaf Kita Mau Kodil Hajat Kita Mau Ketoilet Kita Mampu Merahasiakan Amal Yang Satu Itu Jangan Sampai Kelihatan Orang Jangan Sampai Kedengaran Orang Kita Mau Berangkat Gak Pernah Bikin Pengumuman Begitu Masuk Pintu Ditutup Rapat Jangan Sampai Ada Lubang Sedikit Pun Yang Bisa Diinceng Dari Njaba Duduk Keran Air Dibuka Biar Suaranya Gerojek Dan Aman Tidak Terdengar Bunyi Pret Itu Amal Rahasia Jangan Sampai Kedengaran Orang Jangan Sampai Dilihat Orang Meskipun Metunealot Rampung Mangan Jambuk Lutuk Untek Sat Birang Yoga Bengok Waduh Metunealot Ngeden Ngeden Kok Gak Metu Metu Yoh Tidak Tetap Ditahan Ojo Sampai Kerungu Walaupun Pesing Standart Internasional Jadi Ditahan Gak Pesing Gak Selesai Kita Bersih Keluar Kita Tutup Rapat Gak 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 Akan Kita Ceritakan Ke Siapapun Gak 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 Ayo Kita Belajar Belajar Ikhlas Itu Salah Satu Cara Salah Satu Jiri Yang 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 Paling Akhir Berhenti Merendahkan Orang Lain Jangan Pernah Menghina Orang Lain Karena Semua Ciptaan Allah Menghina Manusia Berarti Menghina Yang Menciptakan Manusia Allah Subhanahu Wajah Insya Allah Nanti Disambung Pada Serial Berikutnya Beliau Kondisinya Gerah Nyempat Nyempat Ke Rawah Matur Suwan Mugum Berkahi Setia Nipun Saya Itu Dipuntung Aken Insya Allah Beliau Berobat Saya Itu Dipuntung Aken Mugi Enggal Pinaringan Sihah Wafiyah Pinaringan Panjang Yoswa Fito Saket Bimbing Kula Panjang Dengan Sido Ya Saya Itu Dipuntung Aken Kula Anwar Jahit Engkang Do If Saya Itu Nyuan Setia Kalepatan Setia Kehilafan Utam Ini Datang Ibu Wakil Wali Kota Ugi Setia Pejabat Di Lingkungan Pemkot Semarang Kalau Yang Saya Sampaikan Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Hidup Menyakitkan Tanpa Hadirnya Seorang Kekasih Cukup Sekian Dan Terima Kasih Tanpa Kekasih Hidup Terasa Hampah Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Kalau Numpang Mandi Kalau Ceramah Saya Dianggap Kurang Panjang Silahkan Mengundang Lagi Nyu Ngu 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 Ngu